Intro Pemirsa, sampah plastik menjadi polusi tanah karena tak mudah terurai. Nah, sekelompok siswa SMK di Bajar Negara Jawa Tengah memiliki kreativitas mengolahnya menjadi beragam furnitur sofa, meja dan juga hiasan yang memiliki nilai guna sekaligus mengurangi polusi tanah. Bagaimana uniknya? Berikut liputannya untuk Anda. Intro Segilas dejeran furniture ini tak berbeda dengan furniture yang biasa dijual di deretan italase toko. Namun siapa sangka furniture ini berbahan plastik. Ya, inilah karya anak-anak dari SMK Negeri 2 Bawang, Banjar Negara Jawa Tengah. Berlatar keprihatinan dengan banyaknya limbah sampah plastik di sekitar sekolah dan tempat tinggal, para siswa ini mengolahnya menjadi bermacam bentuk furniture, mulai dari kursi, meja hingga rak dan meja komputer. Sampah plastik yang telah digumpulkan dan diberisikan kemudian disortir. Sampah bentuk lembaran selanjutnya dimasukkan dalam botol-botol bekas air mineral, kemudian dipadatkan. Selanjutnya botol-botol dirangkai menjadi beragam keracinan. Hasil keracinan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai tempat duduk di komplek kantin sekolah. Eko-bik ini adalah sampah yang nantinya bakal kita masuk-masukin ke dalam botol yang ukurannya itu 1,5 liter. Botol plastik bekas juga? Botol plastik bekas juga. Nanti kita masuk-masukin sampai berbentuk seperti batah. Nah, nanti dari karya itu kita bisa membuat kursi, meja, rak baca, atau yang lainnya. Sampah-sampah plastik yang menjadi pencemar luar biasa, sampah yang tidak bisa dikurai kembali, mungkin bisa diolah menjadi karya-karya yang bisa dimanfaatkan kembali. Polahan sampah plastik ini menjadi pajangan sekaligus pemilai guna. Nah, bagi Anda yang selama ini memiliki banyak sampah plastik dan hanya dibuang menjadi sumber polusi tanah, tak ada salahnya untuk berkreasi dengan beragam keracinan. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Alice Novit, INews, melaporkan.